Intro Setelah alam Almarhumah wafat Setelah meninggal Apa nih Warisan yang ada Yang ditinggalkan oleh almarhumah Mbak Elang itu sebenarnya Apa ya Dia itu terutama kucing Kucing kan mereka Apa namanya Dia itu kan Kucing banyak tapi udah dibagi-bagi ke orang Ada apa namanya Saya sebenarnya pertama Saya awalnya itu gak suka Senang kucing tapi gak suka Bener-bener ngerawat gitu ya Tapi karena Mbak Elang Saya memaksakan diri Ini amanah gitu Dia sayang sama Jadi Jojo Jova Jojo Jova itu kan kucing yang pertama Yang Mbak Elang punya Dan dia sayang banget Kayak anak gitu Jadi saya itu kayak Apa ya Kayak ada kedekatan gitu loh Setelah itu Sampai sekarang pun jadi Saya kayak ada ketatan batin gitu loh Jadi saya Apa ya Kayak Senang rasanya Kalau Ini kalau pagi-pagi ada suara dia Gitu Ini lah Di kandangnya kan Saya taruh keluar gitu ya Pagi-pagi langsung saya Yang pertama bukan kita ngurusin makan kita ya Tapi ngurusin tiap kucing dulu Saya Karena kan kalau Kalau kita Laper kita tahu ya Kalau binatang Kalau gak kita kasih makan kan Dia gak bisa ngomong Laper atau apa ya kan Ya Jadi pokoknya itu Terus Apa namanya Ya paling ya Ini ya Yang terutama lukisan-lukisannya Dia ini Cuma saya kan masih Masih Mencari galeri Apa namanya Dia warisan yang Ini sebenarnya lukisan Yang apa namanya Yang Itu kan hasil Diripanya dia Selama bertahun-tahun ya Melukis gitu kan Nah itu Itu Dia tuh Waktu itu PNN taruh di galeri Cuma saya Masih gak tahu Ke galeri mana Yang Yang ada Apa Lukisan yang benar Yang besar banget Itu Jadi Apa namanya Ya Terutama sebenarnya Dia pesan-pesan Pokoknya jangan lupa Kalau setiap Setiap Jumat Ini ya Apa namanya Tolong sedekahi Buat saya Sama pasien Gini Gitu Saya kan waktu itu Gak percaya ya Maksudnya tuh Apa sih Maksudnya Saya gak terima kan Dia Maksudnya Apa namanya Kok mendahuli Gitu Gitu loh Saya Apa Kayak gak terima gitu Tapi nyatanya memang Pas dia gak ada Oh kayaknya memang Apa ya Kayak memang udah dipersiapkan Gitu Jadi Apa namanya Apa yang Jadi dia Terus sampai Dia minta ditanamin Tanamin Kembang Di Apa Di tempat makamnya itu Dia bilang Kalau seandainya ada yang Mungkin gak bisa dateng Gak bisa Nyekar ke dia Ada bunga-bunga yang bisa bertabulan Gitu Dari pohon Dia minta Ada Kamboja Sama mau minta ditanamin Tapi Buya Gitu Mak Jadi memang Apa namanya Wadisan lukisan itu Banyak Ada berapa Koleksi mbak Ada berapa lukisan Saya Saya gak ngitung Banyak Maksudnya Besar-besar Makanya itu Saya pengen Maksudnya Kalau ada yang bisa Apa Ini Apa Kolektor gitu ya Apa namanya Ini sih kita pengennya ya Masa seandainya lukisannya laku Gitu ya Itu tuh Mungkin udah nyatin Buat kita Apa namanya Kita buat Sedekahkan ke Entah itu bikin sesuatu apa Buat Entah anak nyatin Pokoknya Untuk kepentingan Apa Mbak Hendang Gitu lah Jadi Saya Saya Apa Gak Hasil dari penjualan lukisan Seadainya gitu Nantinya gitu Untuk itu semua Gitu Kita keluarga Udah seperti itu Jadi Apa namanya Kan Ya buat siapa lagi Gitu kan Kan Terutama buat Yang bersangkutan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan